KRIM SUP BROKOLI KRIM SUP BROKOLI Sekarang kita akan membuat krimsup brokoli dengan menggunakan blender. Bahan yang kita gunakan ada brokoli, ada ubi putih, dan bawang bombay, juga daun bawang dan tomat sebagai topping pelengkap. Ubinya sudah kita kukus sebelumnya. Untuk brokoli, kita kupas-kupas dengan ukuran sedang. Di sini kita menggunakan kaldu yang sudah pernah kita buat di video sebelumnya. Bisa menggunakan kaldu ayam atau kaldu sapi sesuai selera. Untuk bumbu pelengkap, kita menggunakan bumbu sederhana dengan garam dan lada. Lalu ada tambahan irisan tumis paprika, dan juga ada bawang putih utuh. Untuk bawang bombay, kita cincang halus terlebih dahulu. Kemudian ada kacang polong beku yang akan kita rebus dan blender bersama brokoli. Dan juga ada irisan kacang algon sebagai topping pelengkap. Pertama, kita panaskan panci dengan api sedang. Lalu masukkan air kaldu sebanyak 500 ml. Masukkan bawang putih utuh dan bawang bombay cincang. Lalu kita tambahkan brokoli dan juga kacang polong beku. Dan kita rebus hingga mendidih, lalu langsung kita angkat. Dinginkan sebentar untuk kemudian di blender. Semua bahan yang telah direbus kita masukkan ke dalam blender, dan tambahkan ubi putih yang sudah kita kukus. Lalu kita bumbui dengan garam dan lada secukupnya. Lalu kita blender sesuai selera kekentalan krim sup yang kita suka. Ada yang suka masih sangat berserat, atau ada yang suka sangat halus lembut supaya mudah dikonsumsi untuk lansia. Jika ingin lebih krimi, air kaldunya dapat disesuaikan kembali saat kita blender. Sekarang, krim sup brokoli siap dihidangkan. Sebagai topping pelengkap, kita bisa tambahkan irisan-irisan seperti tomat cherry, daun bawang, kacang almond, paprika, dan juga kita taburkan daun ketumbar jika suka. Selamat mencoba! Pepes Tahu Tenggiri atau Tahu Tenggiri Kukus Menu ini terinspirasi dari menu pepesan. Tetapi, untuk lebih mudah dikonsumsi lansia, bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang lembut dan sudah dihaluskan. Bahan yang kita gunakan, pertama ada ikan tenggiri giling, tapi juga dapat diganti dengan ikan lain seperti kakap. Kita tambahkan tahu yang dihaluskan, bisa menggunakan tahu kuning atau tahu putih. Bahan pelengkap lainnya ada sereh, daun bawang, bawang putih, telur, paprika, tomat, jamur, dan daun ketumbar sebagai pelengkap. Ada kacang polong beku, irisan tomat, dan juga irisan paprika jika suka. Lalu ada bumbu dasar kuning yang sudah kita buat di video sebelumnya. Di sini ada sereh, daun bawang iris, bawang putih yang sudah dikeprek, jamur yang diiris, lalu lada dan garam. Kali ini kita menggunakan aluminium foil atau bisa juga mangkok tahan panas untuk mengukus pepesnya. Dapat juga menggunakan daun pisang jika lebih suka. Sekarang kita siapkan adonan pepesnya. Ikan giling kita aduk rata bersama dengan bumbu kuning, lalu lada dan garam. Lalu tambahkan tahu yang sudah dihaluskan dan kita aduk kembali sampai merata. Lalu tambahkan telur yang sudah dikocok sebentar, bumbui dengan garam dan lada. Lalu di sini bisa kita tambahkan irisan daun ketumbar dan juga irisan daun bawang. Adonannya sudah siap, sekarang kita masukkan ke dalam loyang catakan. Kita oleskan terlebih dahulu dengan sedikit minyak supaya tidak lengket. Pada lapisan pertama, bisa kita masukkan batang sereh dan bawang putih yang sudah dikeprek. Lalu kita tambahkan lapisan berikutnya. Untuk topping pelengkap, dapat menggunakan irisan jamur, kacang polong beku, tomat dan paprika. Jangan lupa, panci kukusannya dipanaskan terlebih dahulu hingga air mendidih, baru kita masukkan pepesnya. Kita kukus sekitar 15-20 menit dengan api sedang. Dan sekarang siap disajikan. Selamat mencoba!